Bisa jadi besok sempit lagi yang lain ya Yang jelas sempitnya hari itu hilang Tapi tidak ada suatu hal yang kemudahan bisa jadi Kalau berupa harta gitu ya Seorang pedagang misalnya Diberikan kemudahan baginya hutangnya dibantu dilunasi misalnya Tapi sebatas itu saja Dia tetap masih belum ada modal baru dan lain sebagainya Tapi ketika dimudahkan Berikan kemudahan bukan saja dilunasi hutang Dibantu lunasi hutangnya Bahkan diberikan modal untuk dia bekerja kembali Sehingga banyak kebaikan yang datang setelah itu Untuk di dunia dan di akhirat Yang memudahkan urusan orang di dunia Allah mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat Semua kita butuh dengan kemudahan-kemudahan ini Maka kita berupaya memudahkan kebutuhan Atau hajat kemuslimin yang ada di sekitar kita Dan barang siapa yang menutupi aib Seorang muslim Allah tutup aibnya di dunia dan di akhirat Maksudnya disini tentu Ketika seorang muslim Seorang mu'min melakukan dosa Melakukan kesalahan Dan kita mengetahuinya Maka seyokianya Ya tergantung kondisi Makanya dikatakan berkenaan dengan satel disini Tergantung kondisi Tidak serta-merta Semuanya disamaratakan Yang pertama Bisa jadi Kita menutupi itu kondisinya menjadi baik Contohnya apa Seorang yang kita tahu Dia seorang yang Salih Seorang yang baik Dia sering melakukan ketaatan Rajin surat berjamaah Rajin melakukan kebaikan Tapi suatu kali Dia jatuh pada Kesalahan Maka dalam kondisi yang seperti ini Kalau kita mampu menasehatinya Lakukan Kalau tidak mampu Maka doakan kebaikan untuknya Agar Allah Perbaiki dia Dan tutupi aibnya Tutupi kekurangan yang Pernah ia lakukan itu Karena Dengan menutupinya Kebaikan Kebaikan yang ia lakukan Akan memanfaat bagi Yang lain Namun ada juga Ketika kita tutupi Kekurangan orang lain Itu kesalahan orang lain Menjadi masalah Kira-kira kenapa Ketika seseorang ini Kalau meminjamkan uang Selalu dengan Bunga Ada ribanya Atau Kalau dia minjam uang Sering tidak dibalikkan Apa namanya itu Suka minjam saja Maka Mengingatkan Menutupi kekurangan orang ini Malah tidak baik Karena berisiko Nanti orang lain akan Kena maturannya Maka Tentu Tidak sama Tidak bisa disamakan Hanya saja Seokinnya kita Menasihati orang tersebut Ya Tapi Menutupi Kekurangannya Dari orang lain Sehingga orang lain juga Nanti terzalimi Ini suatu kesalahan Kalau yang ia lakukan itu Yang akan Melakukan permusuhan lah Atau hal-hal yang tidak baik Kepada Kemuslimin Maka kita harus ingatkan Kemuslimin Dari Keburukannya Ya Ini jangan sampai Kita remehkan Dan ini Tidak termasuk Ribah Dan Menutupi Kesalahannya Justru suatu kesalahan Ya Menutupi kesalahannya Kita tahu dia Terbiasa Berbohong Kita tahu dia terbiasa Kalau berhutang Tidak mana bayar Kita tahu dia terbiasa Begini dan begitu Lalu dia akan lakukan Kepada orang lain Kita perlu mengingatkan Orang tersebut Jangan sampai Terzalimi Nah ini Tidak boleh ditutupi Dan kalau kita bisa Nasihati dia Alhamdulillah Kalau tidak Setidaknya orang yang akan Terzalimi itu Yang diingatkan Dari Kesalahan atau Risiko yang didapatkan Dengan orang tersebut Dan Tentunya Ini Tidak semua orang Tidak semua orang Contohnya Ketika seorang Yang bersalah itu Istri Maka Dilaporkan ke siapa Atau Diingatkan Atau Disampaikan kepada siapa Kepada suami Bukan kepada yang lain Apalagi kepada temannya Apalagi kepada Mertuanya Beda Kadang kondisi Ketika Kesalahan itu Diketahui oleh orang tua Tidak sama dengan Kalau kesalahan itu Diketahui oleh mertua Maka Sudah jelas Yang salah mungkin istri Disampaikan ke Mertua istri Artinya Ke orang tua suami Ini terkadang Hanya menimbulkan Masalah baru Yang pertama Sampaikan kepada suaminya Ingatkan Kalau memang Tidak bisa Diingatkan langsung Kepada Wanita tersebut Kalau kesalahan itu Dilakukan oleh Seorang anak Tentu Lapornya kepada Orang tuanya Bukan kepada Yang lain Termasuk kepada Teman-temannya Yang ada Hanya akan Dicemoh oleh Teman-temannya Karena dia salah Begitu juga Ketika guru salah Lapornya ke siapa Ya kepala sekolah Bukan kepada Teman-teman Apalagi Kekor guru-guru Sekolah yang lain Jadi Perlu diingatkan Tapi Tidak Sembarangan Ada tetap Satarnya disana Tetap ada Ditutupi dari yang lain Namun Tidak ditutupi Sempurna Perlu ada Disampaikan kepada Orang-orang yang Berwenang dalam hal ini Kalau Memang menurut kita Ada Matarat ketika Didiamkan Nah Namun kalau sekiranya Tidak Tidak ada Kejelasan Ini Kalau disampaikan Atau diberitakan Akan Sebaliknya Maka sebaiknya Hukum asalnya adalah Diam Ya Kita tidak Mudah-mudahan Dengan kita menutupi Kekurangan itu Maka Allah akan Tutupi nanti Kekurangan dan kesalahan Kita di Akhiran Dan kita Kalau tidak bisa Langsung termasuk Orang-orang yang langsung Menerima Kitab dari tangan kanan Sehingga bangga Mengatakan Ha um Ha um Ikra'u kitab ya Bangga mengatakan Baca kitab saya Ketika dia terima Kitab di tangan Kanan Minimal Termasuk orang-orang yang Ketika ditanya Diinterogasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Hanya Allah dan dia yang tahu Kalau tidak akan dibanggakan Dihadapan ke muslimin fulan Fulan Terbaik fulan Ibadahnya fulan Fulan Kalau tidak akan sampai Seperti itu Minimal Kita termasuk orang-orang yang Hanya Allah dan Kita yang Melihat kekurangan-kekurangan Atau yang pernah kita lakukan Jangan sampai sebaliknya Termasuk orang yang Semua orang harus tahu Fulan Telah melakukan ini dan itu Dari dosa dan kesalahan Wala'i Azubillah Maka Fisat Mudah-mudahan dengan hal ini Menjadi sebab kita Mendapatkan Satar juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala Nanti di Akhirat Di dunia Apalah Dapat satar di dunia Alhamdulillah Kalaupun tidak Minimal di akhirat Jangan sampai tidak Tidak Lalu yang selanjutnya Allah akan selalu Menolong seorang hamba Ketika seorang hamba Mau menolong saudaranya Meskipun tidak selalu Tapi ada upaya dia Menolong saudaranya Allah yang akan selalu Membantu Hamba tersebut Ini sangat penting sekali Tidak mesti ada Keharusan Untuk selalu Membantu saudara Tapi yang penting Kita mau Ada kesempatan Dan kita Kemampuan untuk Membantunya Bantu Sehingga Allah akan Selalu bantu Mudahkan Urusan-urusan kita Ini Adalah hadis-hadis Yang memotivasi kita Untuk kita Banyak berbuat kebaikan Kepada Manusia Nah Lelulah selanjutnya Nasihat untuk kita Semua kita Pasti ingin masuk surga Di antara Jalan yang Dikabarkan Mudah untuk kita Menuju surga Adalah Dengan belajar Menuntut ilmu Setidaknya Dengan kita belajar Tahu mana yang haram Tahu mana yang halal Tahu mana yang syubhad Sehingga Kita akan Berupaya maksimal Untuk Melakukan yang Halal Yang dibolehkan Memakan yang halal Dan melakukan yang Dibolehkan oleh Allah SWT Dan dengan Belajar Dengan mengetahui ilmu Ketika kita jatuh Pada kesalahan Kita tahu kita salah Karena Kalau tidak tahu Kita berada di atas kesalahan Akan menyebabkan Seseorang itu Hanyut di atas kesalahan Karena tidak ada ilmu Dengan seseorang berilmu Di samping dia Sedang berjalan Di atas jalan Menuju surga Maka Insya Allah Allah juga beri taufik Bimbing dia Di dalam kehidupannya Supaya Ketika bersalah Dia segera bertawabat Ketika dia Semangat Dia berbanyak Amal salih Dan ketika dia Kurang semangat Dia tetap beramal Meskipun Tidak banyak melakukan Yang sunat-sunat Ini Kalau sekiranya Seseorang punya Ilmu Perlu kita Belajar Dan di antara Guru dari Imam Malik Itu Bapaknya Ketika akan pergi Berjihad Menitipkan uang Kepada istrinya Yang sedang hamil Ketika itu Ada yang mengatakan Lupa Apakah Sudah lahir Seorang bayi Atau sedang hamil Yang jelas Dia tinggalkan Dalam kondisi Dia tidak kenal Persis dengan Anaknya Bayi dengan Dewasa Tentu beda Mukanya Dia tinggalkan Uang yang cukup besar Kalau di Di rupiahkan Mungkin hitungan Miliar Karena dirham Puluhan ribu Dirham Tentu Tidak sama dengan Puluhan ribu Rupiah Bahkan Puluhan ribu Rupiah dulu Juga Anak rasa sangat besar Apalagi dirham Lama dia Dan memang dari awal Dia Sudah berpesan Sama Istrinya Banyak hal Karena Bisa jadi Balik Bisa jadi Tidak Ternyata 30 tahun Tidak balik-balik Kalau Alhamdulillah Ada HP Ada apa yang bisa Komunikasi Kalau dulu Terpisah Jarak sekian kilo Saja Tidak ada komunikasi Bahkan Lepas dari Pandangan Tidak ada komunikasi Tidak tahu Kabar lagi Setelah 30 tahun Ternyata Dia ada Kesempatan Untuk pulang Karena dia Berjihad Dan Waktunya Lama Wallah Meskipun Itu tentu Ada pembicaraan Tersendiri Dari sisi Waktu berjihad Batasannya Tapi Ini pernah Terjadi Bercerita Tentang Suatu yang Pernah Terjadi Ketika dia Pulang Dia buka Dia ketuk Pintu Yang keluar Siapa? Anak muda Tentunya Karena sudah 30 tahun Ditinggalkan Dia marah Siapa kamu? Karena berada Di rumah dia Ada yang Mengatakan Sempat Terjadi Sedikit Saling Ini ya Untuk membela Karena Sang suami Merasa Ini rumah dia Istinya Ini siapa Laki-laki Ini yang Berani Masuk Sementara Sang Pemuda Merasa Ini rumah Dia Ini rumah Ibunya Tiba-tiba Ada laki-laki Yang pengen Masuk Itu saja Maka Akhirnya Dilerai Ternyata 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 Dia adalah Anaknya Yang Ditinggal Lalu Setelah itu Sudah Datang Waktu Solat Anaknya Lebih awal Berangkat Ke masjid Selesai Solat Dilihat Orang berkumpul Di suatu tempat Jumlahnya Sangat besar Kalau seribu Saja Entah sampai Mana Seribu Orang Ini Sangat Banyak Sekali Yang berkumpul Dan Kurang Terlihat Siapa Yang Memberikan Cerama Karena Dulu Tidak Pakai Mic Tidak Tidak Kameranya Apalagi Suara TV Belum Ada Dulu Tapi Saya Terlihat Sepertinya Kenal Sepertinya Pemuda Yang Tadi Bermasalah Sepertinya Anaknya Sampai Dicari-cari Tahu Dan memang Ternyata Anaknya Dia segera pulang ke rumah Ditanya kepada istrinya Tentang Apa yang telah Dia lakukan Dari uang yang Ditinggalkan itu Milyar Maka Diceritakanlah Bahwa Itulah hasil Uang itu Apakah Kau marah Kalau sekiranya Uang itu Sudah berubah Menjadi seorang Yang seperti dia Maka Dikatakan Tidak Bila malah bangga Senang sekali Uang yang Jumlahnya besar itu Dihabiskan Untuk anaknya Bisa menjadi Seorang ulama Kalau perlu Kita juga Niatkan Tabung Untuk Bagaimana Supaya Anak-anak kita Nanti bisa menuntut ilmu Lebih tinggi Tapi bukannya Berfikirnya Universitas terkenal Yang Biaya Sangat besar Tidak Tapi bagaimana Mereka bisa menuntut ilmu Agama dengan baik Ini perlu Ditilu juga Orang-orang tua Disaman sekarang Bahkan ada juga Yang pernah Menitipkan Uang Artawarisan Ayahnya Dia bawa Untuk selama Menuntut ilmu Jumlahnya Juga sangat besar Ada yang mengatakan Sekitar 2 atau 3 miliar Kalau dihitungkan Di rupiah Kalau sekarang Bawa uang segitu Di kertas semua Sulit ya Kalau dulu Berupa dinar Tidak terasa Banyak Dan itu Dihabiskan semuanya Untuk menuntut ilmu Agama Karena Begitu besar Keutamaan Menuntut ilmu Bahkan ada Satu pintu Di surga Yang diperselisihkan Tentang Bahkan Di antaranya Mengatakan Salah satu pintu Itu adalah untuk Yang urusan ilmu Dengan urusan ilmu Ya Maka Setidaknya Apa yang dikabarkan Nabi SAW Mansalah Katolikun Yatami Sufihi ilman Dengan kita Belajar Maka akan Allah mudahkan Jalan menuju Surga Dan jalan Di sini Baik itu Yang sifatnya Zahir Ataupun Yang sifatnya Tidak nyata Baik yang nyata Ataupun Tidak nyata Yang nyata bagaimana Seseorang berjalan Dari rumahnya Menuju sekolah Dari rumahnya Menuju masjid Dari rumahnya Menuju kampus Itu nyata Ada upaya berjalan Baik itu Dengan jalan kaki Dengan motor Dengan mobil Yang penting Ada upaya Menuju ke Suatu tempat Untuk belajar Ini Yang sifatnya Kasat mata Namun Bisa juga Yang tanpa Kasat mata Atau yang bukan Yang tak nyata Di antara Upaya menuntut ilmu Tersebut adalah Dengan baca buku Meskipun Cuma duduk di rumah Tapi ada Upaya maksimal Untuk mentelaah buku Ya Atau Sengaja telaki Kepada Salah seorang Ahlul ilmu Atau Dengan Mendengarkan Kajian-kajian Di televisi Atau di Radio-radio Sebagian ulama Mengatakan Ini bagian dari Berjalan Menuntut ilmu Tapi sifatnya Ya Hissi Sifatnya Di sini Yang tidak nyata Yang tidak kasat Betul-betul berjalan Tapi secara makna Dia bagian dari Upaya berjalan Untuk menuntut Ilmu Dan kalau itu semua Dilakukan InsyaAllah Ya Kita berada Sedang berada Di dalam Jalan Menuntut Menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala Asalkan ikhlas Ya Karena Itu yang sangat penting Bukan tujuannya Dunia Karena Salah satu Dari tiga orang Yang nanti Pertama kali Menjadi kayu bakar Neraka Seorang yang memang Dia belajar Menuntut ilmu agama Tapi tujuannya Bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala Supaya disebut Sebagai seorang Yang alim Berilmu Ya Supaya dipanggil Ustaz Misalnya Supaya dipanggil Pak Kiai Supaya dipanggil Ini dan itu Nah ini Kalau itu yang Dijadikan tujuan Apalagi kalau Tujuannya Materi Ya Kalau itu yang Dijadikan tujuan Tentu anda akan Mendapatkan janji Dari Allah dan Rasulullah S.A.W. Kita dengerkan dulu Adhan Toto S.A.W. 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 terima kasih 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 selalu terima kasih 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 terima kasih